Minggu ini kita akan membahas materi mengenai remote sensing. Kemarin kalian sudah belajar mengenai pengolahan citra, kemudian klasifikasi citra satelit. Minggu ini saya akan coba menjelasin, share ke kalian bagaimana penerapan di PWK ketika kita memanfaatkan data-data remote sensing. Di PPT-nya sudah muncul belum? Sudah ada Pak. Sudah muncul Pak. Oke, sebentar lagi. Oke, muncul kan ya? Oke, ini bahan saya kemarin seminar internasional di ITERA, ada namanya acara Ecositer. Salah satunya saya mempresentasikan tulisan saya, pemanfaatan citra satelit. Kalian kemarin sudah nyobain download Sentinel kan ya? Sudah Pak. Oke, ini data Sentinel adalah salah satu data remote sensing yang baru. Mungkin diluncurkan awal-awal 2014 oleh ESA, European Space Agency. Dan baiknya untuk kita itu, ESA itu, European Space Agency ini, dia menggratiskan seluruh data-data remote sensing yang mereka miliki. Jadi setiap Sentinel itu memotor permukaan bumi, itu kita bisa menerlutnya. Nah, karena kita bisa menerlutnya, kita bisa mengolah data-data Sentinel untuk kepentingan si kita. Untuk kepentingan PWK, untuk kepentingan nanti perencanaan kota, atau kita sebagai peneliti atau kalian sebagai mahasiswa. Nah, ini Sentinel itu nanti saya akan jelaskan, ada Sentinel 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 6. Itu beda-beda. Nah, yang saya coba kemarin kerjakan, itu adalah pemanfaatan citra Sentinel. Namanya ada Sentinel 5P, 5P, memonitor kualitas udara. Jadi, ini salah satu pendekatan dari remote sensing, nggak hanya memotor permukaan bumi saja, objek-objek yang terlihat oleh mata kita. Ternyata si satelit ini juga bisa mendeteksi aerosol-aerosol atau partikel-partikel yang ada di udara. Jadi, kita bisa memanfaatkannya untuk melihat kondisi udara itu seperti apa sih. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana pemanfaatan Sentinel 5P untuk memonitor kualitas udara. Nah, ini yang kemarin saya coba teliti, itu saya coba meneliti tentang COVID kemarin, tentang pengaruhnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, atau large scale social restriction. Ini bagaimana sih pengaruh si PSBB terhadap kualitas udara di perkotaan. Saya ngambil studi kasus, kemarin perkotaannya ada di 4 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, kemudian Medan, Balikpapan, dan Makassar. Saya kira itu bisa mewakili kota-kota besar yang ada di Indonesia. Saya ingin mengetahui bagaimana sih kondisi udara ketika PSBB diterapkan, apakah kondisi udaranya membaik, apakah kondisi udaranya sama-sama saja seperti yang tahun-tahun sebelumnya, atau malah memburuk. Nah, itu bisa dimonitoring sama si Sentinel 5P ini. Nah, kalau secara manual, jadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten itu biasanya masang satu sensor. Satu sensor di satu titik buat menghitung kualitas udaranya. Bagaimana tingkat polusinya, kemudian bagaimana kesehatan, dan segala macamnya. Tapi, kekurangannya apa? Kekurangannya itu mengukurnya cuma ada di satu lokasi. Jadi, kota Bandung itu kalau nggak salah cuma punya satu atau dua titik pengamatan untuk mewakili satu kota Bandung. Jadi, hanya punya dua data tentang polisi udara untuk mewakili satu kota Bandung. Kalau datanya seperti itu, untuk mewakili sih agak kurang. Karena kan kota Bandung luasnya gede banget nih. Ya, kalau hanya diukur di dua titik, ya hanya mewakili titik-titik itu aja. Beda kalau sama kalau kita memfoto dari udara ceklek. Nah, itu kan dapat tuh seluruh permukaan kota Bandung. Ya, berarti bisa melihat kondisi polusi atau kualitas udara di seluruh kota Bandung. Nah, itu kelebihan dari remote sensing. Tapi, kekurangannya dari remote sensing, kalau si pengukuran secara manual pakai alat, dia waktunya terus-terusan, kontinu. Ngambil data, misalkan per lima menit, per sepuluh menit, itu bisa di-setting waktunya. Tapi, kalau misalkan kita pakai remote sensing, pakai citra satelit, kita hanya bisa melihat kondisi udara ketika si foto itu melintasi permukaan bumi. Kemarin kan sempat saya jelasin tentang resolusi-resolusi apa? Masih ingat resolusi-resolusi di citra satelit? Coba. Ada yang masih ingat nggak jenis-jenis resolusi? Masih ingat nggak di citra satelit ada empat jenis resolusi yang sempat saya bahas? Ada resolusi apa aja? V, masih ingat? Atau hari hati masih ingat? Resolusi, jenis-jenis resolusi. Yang lansat itu, Pak? Ya, resolusinya resolusi apa aja tuh? Lansat, boleh. Ada empat jenis resolusi. Masih ingat nggak? Lansat dari lansat 8, yang lansat 7, lansat 8 gitu? Secara umumnya, resolusi, masih ingat nggak? Ada yang namanya resolusi spektral. Ada yang bisa menerusin? Ada lagi apa? Selain resolusi spektral, ada tiga lagi tuh. Masih ingat nggak? Nih, dari 1, 2... Lansat, masih ingat nggak? Jenis-jenis resolusi di citra satelit? Apa, Ali? Temporal bukan, Pak? Oke, ada resolusi temporal, bener. Ada spektral tadi udah. Dua lagi nih. Oh, masih ingat? Bagus tuh, kata Ali. Ada resolusi temporal, ada spektral. Terus apa lagi? Sama, kalau nggak salah tuh, Pak, radiometrik apa gitu? Oke, resolusi radiometrik. Satu lagi. Baru tiga nih. Yang berhubungan dengan piksel. Ayo, resolusi apa? Spasial. Oke, bener. Oke, bener kata Rifki. Jadi, ada resolusi spasial, ada resolusi spektral, ada rasio, apalagi, resolusi temporal. Satu lagi, Pak, tadi? Eh, saya ulang-ulang biar kalian ingat. Temporal, spektral, spasial. Satu lagi? Radiometrik, Pak. Eh, radiometrik. Radiometrik, Pak. Jadi, itu ingat ya, itu dasar banget untuk di remote sensing mengenai pengertian atau jenis-jenis dari resolusi. Nah, jadi, saya balik lagi ke materi tadi. Jadi, kalau si citra satelit, kekurangannya apa sih? Ya, karena kan citra satelit itu nggak moto tiap hari. Dia nggak moto tiap jam. Dia nggak moto tiap detik. Karena dia punya resolusi temporal. Dia hanya memoto keadaan permukaan bumi ketika, ya, dia lewat ke tempat situ. Kayak tadi kemarin, resolusi temporal dari lansat, kalau nggak salah, per 16 hari. Jadi, ketika misalkan lansat itu memoto kota Bandung, misalkan tanggal 1, sekarang tanggal 2 Oktober, berarti dia akan memoto lagi kota Bandung itu tanggal 2 tambah 16, berarti tanggal 18 Oktober. Nah, sama untuk si Sentinel juga. Dia punya resolusi temporal sendiri, kalau nggak salah, per beberapa hari. Saya lupa. Jadi, si kondisi udaranya juga hanya bisa dimonitoring per resolusi temporal itu. Jadi, itu kekurangan dari citra satelit. Kemudian, ini, ya, ini, Sentinel 5 itu diluncurkan oleh si ESSA, European Space Agency, untuk salah satu sensornya itu, dia bisa memonitor udara, monitor air pollution, pencemaran udara mulai tanggal 13 Oktober 2017. Jadi, lumayan nanti kalau kalian mau penelitian, mau riset, atau mau TA, salah satu data yang bisa kita manfaatkan, selain data lansat yang kemarin kalian udah olah di praktikum, ya ini saya kenalkan yang namanya Sentinel. Sentinel itu nanti ada Sentinel 1, sampai Sentinel 6. Nah, untuk Sentinel 5 ini, 5P atau 5 Procursor, dia bisa memonitoring nitrogen dioksid, dan nitrogen oksid, kalau digabungin jadi NOx. ini dia sangat penting ketika untuk mentres atau memperlihatkan gas-gas yang ada di atmosfer. Biasanya, si NO ini, dia berasal dari kegiatan manusia, anthropogenic activity, biasanya yaitu fusel fuel oil, atau misalkan bahan bakar yang berasal dari fosil, kayak bahan bakar minyak, dan lain-lain. Kemudian, ya ini pembakaran biomas juga, kemudian, atau alamnya seperti mikrobiological process, kemudian wildfire, kebakaran hutan, ataupun lightning, ataupun kilat. Jadi, ini kita akan coba memonitoring si NO2 ini menggunakan Sentinel 5P ini. Nah, ini ada jenis-jenis sensor yang di, satelit yang diluncurkan oleh si EXA, ada Sentinel 1 sampai Sentinel 5P. Sentinel 1 itu digunakan untuk land and ocean monitoring. Jadi, kita bisa manfaatkan data-data Sentinel 1 untuk mengidentifikasi nanti aktivitas atau objek-objek yang ada di daratan ataupun di lautan. Untuk Sentinel 2, itu digunakan untuk land monitoring, biasanya untuk bikin vegetasi, soil, coastal, coastal area are among the monitoring objectives. Jadi, ini adalah si objek-objek yang biasanya diteliti atau digunakan untuk mendapatkan Sentinel. Kemudian, Sentinel 3 itu digunakan data-datanya untuk marine topography, ada juga untuk penelitian sea surface topography. Kemudian, Sentinel 4 itu untuk digunakan untuk air quality monitoring. kemudian sama, Sentinel 5 juga digunakan untuk air quality monitoring. Sementara, Sentinel 5 bertujuan untuk meng-fill the gap and provide the data continuing between retirement and visage satelit and NASA Aura mission on the launch Sentinel 5. The main objective of Sentinel 5P mission is to perform atmospheric measurement with a high spatio-temporal resolusi relating to climate forcing, ozone, dan UV radiation. Jadi, 5P ini untuk meng-identifikasi data-data untuk atmosfer, untuk melihat data air quality, ozone, ataupun UV radiation. Nah, ini kemarin saya meneliti memakai data Sentinel 5P ini untuk melihat si air quality-nya seperti apa di kota-kota yang ada di Indonesia selama PSBB ataupun lockdown. Nah, sebelumnya, Sipal, saya hanya menggunakan data Sentinel 5P ini, kemudian dihasilkan nanti ada peta sebaran NO2, kemudian saya lihat nanti di kota Jakarta seperti apa, di kota Medan seperti apa, Balikpapan seperti apa, Makassar seperti apa. Kemudian saya hubungkan nanti dengan waktu-waktu di mana PSBB itu dijalankan, kemudian saya analisis seperti apa sih impak dari PSBB terhadap si kualitas udaranya. Jadi, ini simpel penelitiannya, tapi ya lumayan bermanfaat juga nanti kalian bisa lihat hasilnya. Nah, ini waktu-waktu di PSBB-nya di Jakarta itu ada dua fase. PSBB dilakukan 10 April sampai 4 Juni, kemudian fase yang kedua, 14 September sampai 11 Oktober. Nah, sementara kalau di Medan itu sebenarnya nggak ada PSBB, tapi ada yang namanya cluster isolation atau quarantine health, tanggal 30 April mulainya. kemudian di Makassar itu dilakukan PSBB, tapi hanya dua minggu, yaitu tanggal 24 Maret sampai 7 Mei. Sementara kalau di Balikpapan itu hanya penutupan tempat-tempat hiburan dilaksanakan tanggal 22 Maret sampai 5 April. Nah, saya ingin lihat di tanggal-tanggal seperti ini kualitas udara itu seperti apa, apakah ngaruh nggak terhadap kualitas udara dilihatnya dari data citra satelit gitu. Jadi, nggak hanya dari data ngambil udara secara, apa, kualitas udara secara manual, pakai instrumen dan lain-lain, tapi saya ingin lihat kondisi udara dari citra satelit ketika PSBB ini di laksanakan, dijalankan. Nah, ini saya ngebandingin dulu sama tahun 2019 kondisinya seperti apa. Nah, yang kelihatan sih, paling kelihatan itu di daerah Jakarta. Di daerah Jakarta, kalau dilihat dari sini, ini kelihatan yang merah-merah pekat seperti ini, dia menandakan bahwa daerah sini kondisi udaranya itu, polutannya itu tinggi. Sementara untuk di bulan Februari 2020, kalau dilihat di sini, kondisi polutan yang merah-merahnya itu nggak terlalu kelihatan, berarti kondisinya itu nggak terlalu pekat. Nah, sebenarnya kalau bulan Februari itu belum dilakukan PSBB, karena kalau di sini dilihat PSBB Jakarta itu baru mulai dari 10 April. Nah, kondisinya ini di 2020 menurun. Kenapa? Ya, karena kalau saya lihat data iklim atau klimatologi atau curah hujan, ternyata di 2020 bulan Februari itu curah hujannya lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Nah, kemudian mulai Maret ini, Maret ini mulai kelihatan karena curah hujannya udah rendah lagi, polusinya udah mulai merah-merahnya juga kelihatan tinggi, kemudian di sini juga ada masih merah-merah. Nah, bulan April kelihatan, karena PSBB-nya itu dari bulan April dan 4 Juni, kelihatan banget itu kelihatan di bulan Mei. Nah, kemudian di bulan Juni karena PSBB-nya sudah dicabut, ya kelihatan nih yang merah-merahnya itu mulai timbul lagi. Nanti saya akan zoom biar lebih detail, biar kelihatan seperti apa sih kondisi secara peta untuk kualitas udaranya. Nah, Juli dan Agustus, PSBB itu dicabut lagi, ya kualitas udara polutannya makin tinggi lagi. Nah, sampai bulan September. Nah, kalau saya lihat dari sini nih, kelihatan antara tahun 2019 sama 2020, kalau di sini grafik X-nya ini dia melambangkan hari, hari ke-1, hari ke-5, hari ke-9, hari ke-81 di bulan, kalau yang di atas itu bulan tahun 2019, sementara kalau yang di bawah ini untuk tahun 2020. untuk Y-nya dia memenunjukkan bahwa ini adalah besaran dari si polutan yang ada di udara. Kelihatan bahwa di tahun 2019 itu polutan udaranya hampir 0,004 moloker per meter persegi. Sementara kalau di 2019, ini maksimalnya aja cuma 2 lebih. Nah, memang kelihatan secara sekilas bahwa polusi udara di tahun 2020 itu dengan adanya PSBB, kemudian COVID ini, kemudian aktivitas manusia menurun melalui data remosensing atau cita satelit, kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa tingkat polusinya juga menurun. Karena ya maksimalnya itu di 2019 0,0, hampir sampai 0,04, sementara kalau di 2020, paling juga ini maksimalnya 0,0025 aja. Jadi memang ada penurunan. Jadi ini adalah data awal yang bisa kita lihat. Seluruh Indonesia ada di Jakarta, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Sorong. Kelihatan yang Jakarta itu yang warna merah pekat, itu memang dari tahun 2019 dan 2020, kondisi udara polusinya memang yang paling tinggi dibandingkan yang kedua adalah Medan, kemudian Makassar, Balikpapan, baru yang terakhir adalah Sorong. Nah, kalau dilihat, saya zoom lebih detail, saya lihat peta provinsi Jawa Barat, sorry, ini adalah peta provinsi DKI Jakarta, yang ini kelihatan, bahwa tahun Februari 2019 terlihat nih, di sini warnanya merah pekat, berarti konsentrasi NO2-nya di daerah sini itu cukup tinggi. Nah, sementara di 2020 sebenarnya yang tinggi itu dia daerahnya daerah sini nih, ke Serang dan Cilegon, karena ada kawasan industri dan lain-lain. Mulai di bulan Maret, ini masih tinggi konsentrasinya, tapi kalau di Jakarta sih udah agak berkurang, Maret dan April. Kemudian di bulan Mei itu lebih berkurang lagi, tingkat polusinya, yang kelihatannya cuma hanya kuning, kemudian ores, tapi ketika PSBB itu dicabut, kelihatan bulan Juni itu konsentrasi NO2 di sini itu makin pekat. Ini kelihatan warnanya merah lagi. Sama di bulan Juli juga mulai kelihatan merah-merah lagi. Jadi, sebenarnya bisa disimpulkan bahwa kondisi udara di kota Jakarta itu yang terlihat banget efek PSBB-nya itu ketika bulan Mei. Karena bulan April dilaksanakan, Mei itu dari awal sampai akhir itu ada PSBB, baru di bulan Juni, karena bulan Juni itu dicabut lagi PSBB-nya, kelihatan nih, aktivitas manusia meningkat, berarti kendaraan juga meningkat, jumat polusi juga meningkat, kelihatan dari cita satelit yang warna merah ini memperlihatkan bahwa kondisi polutannya lebih tinggi. Sama juga bulan Juli dan Agustus. Dan lihat September juga kelihatan lebih tinggi lagi. Itu untuk di Jakarta. Kemudian kalau saya bandingkan antara tahun 2019 dan 2020, yang 2020 itu yang warna merah, ini garis-garis yang warna merah, sementara yang 2019 itu yang warna biru, kelihatan si nilai NO2-nya, konsentrasi di udaranya, itu di 2019 itu lebih tinggi-lebih tinggi. Nah, sementara kalau di yang 2020, ternyata yang warna merah ini, rata-rata secara umum konsentrasi NO2 di udaranya, itu ternyata lebih rendah, kecuali di awal-awal tahun, sebelum ada PSBB dan lain-lainnya. Di bulan Januari, ini hari ke-25, berarti tanggal 1 Januari 2020 sampai 25 Januari 2020, ini kondisinya itu polusi di Jakarta lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Kemudian, ini bulan Februari juga seperti ini, ini sudah masuk ke Medan di tahun Februari 2019 seperti ini, tapi kalau di Medan sih nggak terlalu kelihatan. Jadi, kalau untuk secara tahu sih kelihatannya 2019, dia ada yang kuning-kuning dan merah di sini, tapi kalau untuk 2020, dia memang agak berkurang, tapi secara keseluruhan nggak terlalu berimpak terlihat jelas penurunan kualitas konsentrasi NO2 di udaranya. Ini untuk di Medan tahun 2019 dan 2020, tapi secara umum juga ini di awal-awal kelihatan yang konsentrasi NO2 di Medan, ini 2019 lebih tinggi, tapi udah hari ke-150, berarti bulan ke-5, 5 itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu kelihatan konsentrasi NO2 di udaranya hampir sama, tapi mulai bulan ke-6, dia turun lagi di tahun 2020. Ini di Makassar juga seperti ini, tapi nggak terlalu kelihatan jelas perubahannya antara setiap bulan, sementara di bulan Mei ini naik lagi, ini kelihatan yang warna kuningnya itu pekat lagi. Kemudian ini di Makassar juga, kalau dilihat grafiknya, malahan di tahun 2019 dan 2020 itu nggak terlalu terlihat perbedaannya, jadi hampir-hampir sama, kalau untuk di Kota Makassar, berarti hampir nggak ada kelihatan jelas efeknya PSBB terhadap CO2, kemudian di balik papan juga tadi, yang hanya menutup tempat-tempat hiburan juga, kalau dilihat secara peta juga nggak kelihatan, perbedaannya antara 2019, kemudian bulan Februari 2020, Maret 2020 sampai Juni 2020, kelihatan ini grafik-grafiknya hampir-hampir sama, di awal-awal bulan Februari dan Maret sih kelihatan agak di bawah, tapi mulai Mei hari ke 125 sampai hari ke 200 sih hampir sama, bahkan ini hari ke 180, berarti bulan 6 itu polutannya malah lebih tinggi dibandingkan 2019. Nah, hasilnya sih apa sih? Ya, ternyata kita dengan data-data citra satelit ini, kita bisa memonitoring suatu hal yang kasat mata oleh mata kita, yang nggak bisa kelihatan sama mata kita, kita bisa memonitoring si NO2, untuk melihatkan kualitas udara yang ada di kota kita. Jadi, ini kemudian data Sentinel 5P ini memperlihatkan kondisi NO2 di Indonesia itu jauh menurun, khususnya itu di Provinsi DKI Jakarta, kemudian meskipun ada beberapa variasi data karena ada awan, ataupun perubahan cuaca, kemarin kesimpulannya adalah bahwa memang PSBB itu menurunkan tingkat emisi yang ada di perkotaan, khususnya di Jakarta, kondisinya with the lockdown in Indonesia causing less traffic and industrial activity. Karena, ya itu PSBB ini berhubungan dengan menurunnya kemacetan, ataupun aktifitas-aktifitas industri. Nah, ini adalah salah satu penerapan penggunaan data cita satelit untuk memonitoring permukaan bumi. Sama untuk di PWK, ya ini kan berhubungan dengan kota, kita inginnya punya data di kota itu banyak, lengkap, nggak hanya tadi pengukuran udara di titik-titik tertentu, dengan menggunakan si Sentinel ini, apalagi gratis, tinggal di-download saja dari Art Explorer dan lain-lain. Kita bisa memonitoring secara kontinu kualitas-kualitas udara yang ada di perkotaan. Nah, satu lagi yang mungkin saya coba share ke kalian, kalau tadi itu pemanfaatan satelit Sentinel untuk memonitoring kualitas udara. Nah, kalau ini, ini mungkin sudah dikerjakan itu di praktikum, saya lupa. Tapi kita menggunakan data lancat untuk memonitoring suhu udara. Karena kan salah satu parameter untuk melihat kota itu nyaman untuk ditinggali, ya suhunya, makin suhunya nyaman, makin suhunya stabil, rendah, itu makin enak untuk ditinggali. Nah, ini ada namanya fenomena urban heat island. Jadi, kalau kalian baca-baca, searching-searching, pasti temperatur di pusat perkotaan itu lebih tinggi dibandingkan temperatur yang ada di kawasan sekitarnya. Apakah kawasan perdesaan atau pohon-pohon dan sekitarnya. Jadi, pada umumnya, misalkan kalau dilihatkan grafiknya yang kita yang di bawah, kalau untuk daerah-daerah komersial dan pusat perkotaan, temperaturnya pasti lebih tinggi dibandingkan di daerah-daerah rural ataupun suburban presidensial. Nah, ini yang bisa kita coba monitoring juga menggunakan data citra satelit. Nah, ini salah satunya adalah data citra satelit lancat. Nah, ini penelitian saya tahun 2020 bersama mahasiswa, eh, 2018 bersama mahasiswa. Saya tinggal ngedownload data citra satelit yang lancat yang gratis tahun 90, kemudian tahun 2000 lancat 2000, kemudian lancat tahun 2010, kemudian lancat 2017. Jadi, ini penelitiannya simpel dan bisa dilakukan siapapun. Tinggal ngedownload lancatnya aja, kalian juga udah bisa ngedownload lancatnya. Saya bikin time series seperti ini. Per 10 tahun, 90, 2000, 2010, dan 2017. Saya ingin lihat, gimana sih kondisi temperatur permukaan yang ada di kota Bandung. Ini daerahnya daerah kota Bandung. Nah, kalau saya hasil pengolahannya seperti ini, ini tahun 90, tahun 2000, tahun 2010, dan 2017. Terlihat bahwa secara umum terjadi tren peningkatan suhu nih. Kalau dilihat dari sini, tahun 90, di daerah sini itu yang merah-merahnya itu hanya sedikit nih. Yang merah-merah pekat, yang suhunya 2, 3, sampai 30, ini cuma di daerah sini aja. Di daerah bandara doang. Karena kan panas mungkin, jadi permukaan asfalnya panas, jadi suhunya juga tinggi. Nah, tapi di tahun 2010 dan 2017, terlihat nih, yang bercak-bercak merah ini mulai terlihat jelas. Ini di daerah pusat-pusat perkotaan, di daerah pusat perkotaan, suhunya ternyata rata-ratanya antara 23 derajat, sampai 30 derajat Celcius. Nah, cuma ada sedikit anomali, di tahun 90 ke 2000, ternyata di daerah sini, daerahnya itu temperaturnya turun. Yang asalnya warnanya 17 sampai 3, merah muda, tiba-tiba merah cap, jadi 0 sampai 17 derajat. data kejadian ini kenapa sih? Apakah di tahun 2000 itu terjadi penurunan suhu? Apa saya lihat lagi datanya? Ternyata datanya, kalau yang tahun 90, 2010, dan 2017, itu diambil datanya ketika siang hari, langsat seperti ini. Tapi ternyata ketika tahun 2000, datanya itu diambil pada malam hari. Jadi otomatis temperatur di permukaan di kota Bandung itu, kalau malam hari ya pasti lebih rendah dibandingkan siang hari. Tapi secara umum terlihat nih, tahun 90, 2010, dan 2017, temperaturnya juga lebih, dari tahun ke tahun, otomatis trennya adalah meningkat. Nah, kelihatan nih, nih, kita meneliti kalau di bangunan rata-rata temperaturnya seperti apa sih? Nah, tahun kelihatan nih trennya, misalkan lahan kosong di tahun 90, lahan kosong itu rata-rata temperaturnya 18 derajat, tahun 2000 itu sekitar 20 derajat, kemudian di lahan kosong itu 20, kemudian di 2017 itu 21. ini kelihatan rata-ratanya itu ya hampir trennya itu naik, seperti kayak di tegalan atau ladang, rata-ratanya di tahun 90 itu 15 derajat, kemudian di tahun 2016 derajat, 2010 itu 218 derajat, sementara ya di 2017 juga hampir sama 17 derajat. kemudian, nah ini kalau dilihat secara wilayah administrasi, kita meneliti di Bandung Utara, kemudian di pusat kota Bandung, dan di selatan kota Bandung, terlihat bahwa di pusat kota Bandung itu, pasti temperaturnya itu cenderung lebih tinggi. Ini di Bandung Tengah, di titik 5, 6, 7, dan 8. Di tahun 90, 2010, atau 2017, memang kondisi temperaturnya itu lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah Bandung Utara, ataupun Bandung Selatan. Nah, ini juga bisa memperlihatkan bahwa memang sama seperti di kota-kota besar lainnya, di kota Bandung juga terjadi, ya namanya Urban Heat Island, jadi pulau panas perkotaan, jadi kelihatan di pusat-pusat kota, di pusat kotanya itu temperaturnya lebih tinggi. Nah, hubungannya dengan kita sebagai planner, apa ya? Kita berarti kalau memang terjadi fenomena seperti ini, berarti yang harus kita fokuskan hanya adalah tentang ruang terbuka hijau. Berarti RTH di kota Bandung, di pusat-pusat kotanya itu harus ditambah lagi. Jangan nanti pengadaan RTH taman-tamannya itu di Bandung Utara, Bandung Selatan, ya ngapain juga, karena kan kalau dilihat dari temperatur seperti ini, ya Bandung Selatan dan Bandung Utara, profil temperaturnya lebih rendah dibandingkan Bandung Tengah atau Bandung Kusat. Jadi, salah satu nanti kalian planner, berarti nanti pengadaan RTH taman-taman kota, ya difokuskan di daerah-daerah yang masih punya temperaturnya yang tinggi. Nah, itu adalah data-data dari citra satelit yang bisa kita manfaatkan sebagai planner, apakah data lansat untuk memonitoring suhu udara, atau misalkan data si Sentinel 5 ini untuk memonitoring tentang kualitas udara, ya itu bisa kita manfaatkan, ya tergantung kalian, nanti kalian sebagai planner mau meneliti seperti apa sih. Jadi, ini adalah salah satu alternatif data yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita pergunakan untuk membangun kota kita lebih baik, kemudian lebih layak untuk dihuni, lebih nyaman untuk ditinggali, biar tujuan kita sebagai planner ya terwujud gitu sih. Oke, ini materi tentang penggunaan data-data remote sensing, yang ada, yang pernah saya teliti juga, yang kebetulan saya kerjain sendiri dengan beberapa teman mahasiswa. Nah, kalian juga, nanti ada beberapa tugas besar kalian yang, kalau nggak salah, ngambil tema tentang urban heat island, kalian pakai Google Earth Engine, kalau tadi datanya yang tadi itu, yang lansat itu harus saya download semua, kemudian saya olah di Argus, butuh space yang cukup besar, nah, tapi yang tadi Sentinel itu, saya nggak ngedownload data Sentinel-nya, saya tinggal manfaatin si Google Earth Engine itu, saya tinggal olah di Google-nya, di internet, yaudah, keluar citranya, kemudian keluar hasil tadi NO2-nya, kemudian keluar grafik-grafiknya, itu otomatis semua dilakukan di si Google Earth Engine. Jadi, saya nggak ngolah apapun, di menggunakan si laptop saya, semuanya diolahin sama Google Earth Engine, saya cuma tinggal masukin sintaks-sintaksnya, nanti tinggal saya download ya hasil-hasilnya, keluarnya tadi, peta-peta seperti itu, dan grafik-grafik seperti itu, tinggal saya interpretasi, bagaimana sih kondisi si permukaan bumi itu. Oke, mungkin kalau untuk secara materi, penerapan remote sensing, atau data-data citra hatlit, atau data-data hasil pengindahan jarak jauh, tadi udah saya contohkan, yang pertama tentang NO2, monitoring kualitas udara, menggunakan satelit Sentinel, yang kedua adalah penggunaan data lansat untuk memperlihatkan urban heat island, atau pulau panas perkotaan, itu udah saya jelaskan. Tinggal kita sekarang diskusi ini. Kalian ada pertanyaan dulu, atau diskusi yang mau ditanyakan kepada saya, dan Pak Samsul, kebetulan Pak Samsul lagi on the way ke tempat kegiatannya.